Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catherine Beberapa hari ini kami sibuk banget dengan pesanan-pesanan Sehingga dalam seminggu ini kami belum membuatkan video untuk kalian semua Video kali ini adalah pesanan untuk universitas Acaranya saya kurang tahu ya, nanti kita lihat aja di akhir video acaranya apa Pesanannya itu 225 bok, nasi, kotak ya Requestnya itu dia pengennya pakai ada ikan Nah kebetulan di Semarang itu lagi banjir rob ya, robnya itu tinggi Sehingga mempengaruhi pasokan ikan di pasar ikan Di pasar ikan langganan kami sebelumnya itu benar-benar kosong, gak ada stoknya Nah kemudian kita cari, kita cari akal ya Ini saya baru pertama kali datang ke pasar ikan di sekitaran Semarang Tapi ini bukan di pasar kobong seperti yang biasa saya pakai, saya beli Ini kami pergi ke pasar sayung, itu dekatnya dari Semarang Nah ini bukannya itu jam 1 malam, jadi kita terpaksa juga harus datang jam segitu ya Untuk mendapatkan ikan yang kita mau Alhamdulillah ini kita juga sudah sampai di tempat tujuan Ini sebenarnya kita juga gak tahu ya, ada pasar di dekat-dekat Semarang itu Yang khusus menjual ikan, ikan segar seperti ini Untuk pesanan nasi bok seperti ini, kita pakainya itu ukuran 1 kg isi 5 Dan ini sudah pas banget ya untuk masuk di nasi bok, gak terlalu kecil juga gak terlalu besar Nah ini supaya mobilnya gak bau amis, ini kami sudah siapkan box-box untuk membawa ikan-ikannya Sesampainya di rumah nanti akan kita bersihkan Kemudian karena ini requestnya minta ikan bakar Cuman kalau ikan bakar untuk nasi bok itu kan Jangka makannya itu lebih lama ya Jadi supaya dia awet, tidak basi Ikan ini nanti akan kita goreng dulu Kemudian nanti dibakar Aku lagi... Ini sepisah loh mas Biasanya mendatuk dulu Bobong Itungannya, kelonannya gak harus... Biro mas Iya gak itu? Iya gak Oke, mari kita lihat proses pembuatannya di dapur cuwi catering Oke, ini ikan-ikannya sudah disiapkan, sudah digoreng Kenapa harus digoreng? Karena supaya tahan lama ya Dan karena nasi bok ini kan tidak langsung dimakan Jadi harus kita goreng dulu ini ikannya Kemudian kita bakar Nah, karena ini minta dikirim itu pagi hari Sejumlah 225 bok Maka ini kita masak Kita mulai persiapan masak di hari-hari itu jam 3 pagi Untuk menunya ada ikan bakar Sambal lalapan Dan nasi putih Kemudian yang berkuah itu adalah asam-asam daging Untuk asam-asam daging ini ada isinya itu bucis, wortel Kemudian ada dagingnya dan ini untuk isinya itu kami pisah dulu supaya pembagiannya itu rata Setelah kita bagi di cup-cup, kemudian kita tuang dengan kuahnya Alhamdulillah request lauknya itu cukup simple, jadi gak terlalu banyak macam menu ya Ini yang kita masak di pagi hari itu ikan bakar, sayur asam-asamnya dan nasi putihnya Untuk sambalnya udah kita persiapkan kemarin, jadi tinggal packing aja Untuk nasi bok seperti ini harganya Rp. 28.000 Nah ini jam 7 sudah masuk mobil Jam 8 diberangkatkan, jam 9 sampai tujuan ya Ini menuju ke Universitas Negeri Semarang Itu jauh ya dari lokasi Ciwi Catering, mungkin perjalanannya itu sekitar 1,5 jam Tapi karena ini hari minggu dan pagi hari, perjalanannya cukup 1 jam aja Nah ini udah sampai di kampus UNES, sekarang Gunung Pati Ini lokasinya nanti nasi boknya ditaruh di auditorium ya untuk acaranya UNES ini udah beberapa kali pesan ya di Ciwi Catering Mungkin dari beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu udah sering pesan ke Ciwi Catering Dan Alhamdulillah repeat order ya Nah setelah sampai di sini, kami baru tahu ternyata ini untuk acara UTBK ya UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi KONS� seneng banget ngantar ke apa mbak ini pesan ternyata yang pesen ini ibu kos kami dulu dulu lulus 2005-an ya ini buku saya tambah cantik ini kita satu angkatan cuman Mbak Emma dulu juga ibu kos meneruskan ini mbak kita salam cwi catting biasanya salam kuliner salam sehat salam kuliner salam sehat salam enak nah itu tadi ya sekelumit video tentang pesanan cwi catting oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan menginspirasi ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kuliner salam sehat salam enak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati